Sampai dengan hari ini, Ketua Umum DPP PSI, Mas Kaisang Pangharap, belum mengambil sikap atau keputusan terkait rencana maju. Untuk mendukung tadi Mas Ketum, Mas Kaisang, seandainya beliau memilih Jakarta, saya siapkan kader Partai Golkar yang sudah memalang-melintang di infrastruktur, yaitu Babah Alun. Semana, Babah Alun? Beredar wacana di ruang publik mengenai duet Mas Kaisang dengan Yusuf Hamka atau Babah Alun di Pilgub Jakarta. Perlu kami sampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut, tidak ada kesepakatan di antara kedua partai untuk bersama mengusung Mas Ketum dan Pak Yusuf Hamka. Ide itu memang disampaikan oleh Partai Golkar dalam pertemuan. Ide yang cukup menarik sebenarnya, karena kita tahu Babah Alun adalah toko bisnis yang sukses, populer, dermawan, dan sangat rendah hati meskipun kapasitas personenya tak akan mumpuni. Namun dalam kesempatan kemarin, tidak ada kesepakatan antara kedua partai terkait usulan itu. Pertemuan di antara kedua partai hari Kamis lalu, itu secara umum membahas kerjasama antara Golkar dengan PSI di Pilkada di beberapa daerah, serta penguatan kerjasama strategis terkait pembentukan fraksi di daerah dan kerjasama pendidikan politik di antara kedua partai. Dalam kesempatan ini, perlu kami sampaikan juga bahwa sampai dengan hari ini, Ketua Umum DPP PSI, Mas Kaisang Pangharap, belum mengambil sikap atau keputusan terkait rencana maju di dalam Pilkada. PSI tidak akan terburu-buru dan akan mencermati situasi politik terkini dan mendengar suara masyarakat terkait hal ini. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.